Hal senada juga dikatakan Wakil Presiden Yusuf Gala. Wakil Presiden membantah kerjasama antara PT. Adi Citra Lestari dengan Proton dalam proyek pembuatan mobil nasional. Wakil Presiden menambahkan kerjasama yang dicapai yakni antar perusahaan bukan antar negara. Pemerintah Indonesia menetapkan syarat yang ketat sekaligus berat untuk pembuatan mobil nasional. Salah satunya yakni mobil yang diciptakan suatu perusahaan harus bisa bertahan hingga minimal 20 tahun. Polemik mewujudkan mobil nasional yang melibatkan Malaysia muncul setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT. Adi Perkasa Citra Lestari milik Henro Priyono dengan Proton Holdings, perusahaan asal Malaysia pada Jumat pekan lalu. Kasihan Indonesia itu baru ngobrol. Itu butuh tahunan untuk itu.